Pasca pelantikan ribuan pejabat pemerintah kota Magasar menyisakan polemik di masyarakat. Kepala Dinas kini dijabat oleh dua kadis. Secara struktur Nilma Palamba sebagai kadis yang dikembalikan oleh PC Wali Kota. Namun secara sistem, Puspasari masih tercatat sebagai kadis. Akibatnya jaringan sistem kependudukan diblokir oleh Dirjen Dukcapil. Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Dukcapil Sulsel Soekarnia Tikondolele meminta masalah tersebut dikembalikan ke Undang-Undang No.24 tahun 2013 dan Permendagri 76 tahun 2015. Tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Dinas Dukcapil harus melalui izin Dirjen Dukcapil. Maka dari itu, ia meminta kepada Pemkot Magasar untuk segera melaksanakan hal tersebut agar pelayanan dapat segera dilakukan. Tentu harus tetap kita kembalikan pada aturan, karena ini adalah amanah daripada Undang-Undang No.24 tahun 2013 dan Permendagri 76 tahun 2015. Di mana pemberhentian dan pengangkatan Kepala Dinas Dukcapil itu harus mengacu kepada dua aturan tersebut. Jadi ya, solusinya seperti itu. Semakin cepat tentu akan semakin baik, sehingga semua ini bisa berjalan lancar dan kembali seperti itu semua. Selain itu, Soekarnia Tim meminta kepada masyarakat untuk bersabar, sambil menunggu polemik tersebut selesai. Apalagi melihat jaringan yang disediakan sering mengalami gangguan. Pasalnya bandwidth tiap kabupaten kota hanya disediakan satu MB. Fajar Alwi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.